Selama ini, sudah banyak penelitian terkait infrastruktur dan energi di Indonesia. Tapi, tahukah Anda tren dan arah perkembangannya? Nama saya Hansen dan saya akan memaparkan tren publikasi infrastruktur energi di Indonesia. Infrastruktur merupakan istilah yang menggambarkan keterkaitan antar struktur organisasi yang menopak kehidupan bermasyarakat. Sektor ini umumnya berkaitan dengan aset yang diperlukan untuk mendukung aliran pasukan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti infrastruktur jalan, infrastruktur keiran, dan infrastruktur energi yang memperlancar pasukan energi bagi masyarakat. Mengingat pentingnya sektor ini dalam menunjang kehidupan masyarakat, pengelolaan infrastruktur energi harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sejauh ini, para peneliti telah banyak melakukan penelitian di bidang infrastruktur dan energi. Namun, belum terdapat sebuah kajian literatur yang dapat menggambarkan tren dan arah perkembangan topik penelitian infrastruktur energi di Indonesia. Studi ini menjawab tantangan tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pengelolaan infrastruktur energi berdasarkan kajian literatur. Studi ini berhasil mengidentifikasi enam tren publikasi terkait bidang infrastruktur energi di Indonesia. Dengan demikian, temuan studi ini dapat menjadi rujukan bagi arah penelitian ke depannya. Studi ini berkontribusi dengan menerapkan metode text mining melalui analisis scientometrik yang menghasilkan sebuah peta visualisasi. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menyaring dan memperbaiki pengelompokan yang ada sehingga memfasilitasi pemahaman. Berdasarkan analisis scientometrik didapatkan sebuah peta visualisasi dengan 14 pengelompokan. Selanjutnya, analisis kualitatif bahasa menyederhanakan tren dan arah penelitian infrastruktur energi di Indonesia menjadi enam kluster. Keenam kluster tersebut meliputi arah kebijakan pengelolaan infrastruktur energi, peranan infrastruktur energi terhadap pertumbuhan ekonomi, berbagai isu terkait pembangkit listrik, energi terbarukan, smart city, dan peranan akademik dalam menunjang riset terkait infrastruktur energi. Terima kasih telah menonton!